Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak banget sultan yang udah top up disana ya Dan juga harganya bisa lebih murah, jadi tunggu apalagi kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Lanjut ke video Oke kembali lagi bersama saya disini di game ROO guys ya Ini hari ketiga ya, kita pake Royal Guard guys Jadi disini saya mau review lagi lebih detail ya seputar Royal Guard Buat kalian misalkan yang belum transfer, nah masih tanda tanya tuh mau transfer atau enggak Disini saya udah cukup ngulik lah ya seputar Royal Guard ini Jadi kita coba bahas lagi disini saya mau fokusin bahasnya itu build PVP atau yang excellent stand Nah yang ini ya, jadi buat job Royal Guard itu ada 2 build ya Utama disini langsung dibagi 2 aja begini, set gitu Jadi di kiri ini disini ada excellent stand ya 1, 2, 3, 4, 5 nih skillnya Di kanan tuh ada warrior stand Nah jadi buat yang excellent stand itu lebih ke PVP Lebih ke PVP, lebih ke tank ya gitu Yang kiri ini udah nggak ada damage-nya, sama sekali udah ya Nah terus yang kanan disini katanya sih buat DPS-nya guys ya gitu Kata game-nya ini katanya dia buat DPS gitu Kayak build-nya disini wah critical, terus ini ada epidemic gede-gede gitu ya Tapi ternyata kita udah tau ya build yang kanan itu damage-nya kurang guys ya Kita udah tau banget itu build yang kanan damage-nya nggak segede job-job lain ya Nggak segede job-job misalkan jauh banget ya Jauh banget bahkan sampai 1 per 2, 1 per 3-nya RK Atau 1 per 3-nya ini ya gitu Jadi kemarin yaudahlah gitu banyak yang kecewa Terus ada yang komen kemarin Bang ini kan job tank bang gitu Kenapa damage-nya harus sakit ya Nggak apa-apa dong nggak usah sakit Yang penting tank-nya jalan gitu Yang penting tank-nya tebal gitu Nah disini Masalahnya tank-nya juga nggak se-tebal itu guys ya Jadi disini kita coba nge-build full PvP Nanti kita coba test PvP Dan juga tadi malam saya udah record GL, git-league ya Jadi disini saya udah main git-league Dan payah banget sih juga ya Nggak se-tebal itu juga Jadi kita langsung review aja ya build-nya ya Buat build PvP atau build tank-nya Disini kita langsung masuk ke stat-nya dulu Stat-nya kita bisa fokus ke Fit ya Fit, index ya Inilah oke lah ya Kalian bisa str, fit, index Nah kalian bisa fokus ke sini Dan disini detail stat-nya ya Kalian bisa cek darahnya Rp370.000 Ini bisa nambah lagi Kalau kalian ambil darah di emperium Ini yang pertama ya Ambil HP Kalau misalkan dapet stat lagi yang dibawahnya HP plus apa gitu PTK boleh Atau HP plus PDM, MDM bonus boleh Atau sama plus MDF ini juga boleh guys ya Lalu kita cek lagi disini darahnya ya Rp370.000 Kita cek kalian bisa cek ya nih Tuh disini PvP-nya kecil ya Cuma Rp4.900.000 doang PvP damage reduction-nya Mau Rp5.000.000 Dan bonusnya cuman segini doang ya Udah ini buat stat-nya Kita langsung masuk ke skill-nya Skill yang kita pake ya Disini kalian bisa cek yang saya upgrade Ini buat langsung aja Royal Guard-nya Soalnya skill yang Paladin sama Procedure-nya Gak ada yang dipake Ada yang dipake ya nih Kita pake shield reflect Battle chance Terus Devo ya Saya gatau ya Devo ini Devo ini juga Kayaknya kurang guys ya Damage orang-orang itu pada sakit ya Kita kan dapet one Nah bisa jadi Dua-duanya juga mati guys ya Jadi Si yang di Devo mati Terus kita juga mati gitu loh Jadi Pas GL tadi malem itu Saya coba Tanpa Devo itu lebih awet guys ya Daripada kita nge-Devo gitu Nge-Devo Misalkan yang si Di Devo itu Kena petir langsung mati Jebem gitu Kita mati Dan karena damage-nya itu lebih Si yang di Devo juga mati juga guys Jadi dua-duanya mati guys ya Jadi ya itulah ya Jadi Buat Devo ini Entah masih tanda tanya Kita coba Nge-bet-nge-bet lagi Nanti buat Crusader-nya Yang saya upgrade ya Auto Guard Itu aja itu penting banget Nah ini Jadi itu Nah kita fokus ke skill yang kiri Dan buat yang buff-buffnya Disini Shield of God Ini wajib 5 Quick Slide ya Biar kita bisa lari-larian Ini tank lari-larian sih Aneh Disini ada roar ya Nah disini buat Auto-nya Kalian bisa cek aja Nah ini Ini buat auto-nya guys ya Auto-nya sih Terserah kalian bisa kalian ubah-ubah sih Buat yang ini Buat Reflex Shield-nya Kalian juga bisa taruh auto Disini Saya lebih memilih Reflex Shield ya Soalnya orang-orang juga banyak Runet-runet ya Yang fisikal-fisikal Ya Warlock sih gak bisa di ini ya Reflex Jadi Sebenernya disini ada Defending Aura Cuman kayaknya tetep sih ya Kita pake Defending Aura itu Tetep mati sih Tetep one hit ya Sama Warlock-Warlock ya Jadi Kita lebih baik ya Pake Shield Reflex aja lah Toh tadi malem itu Saya nge-kill sekali kayaknya ya Pake Shield Reflex ya Jadi itu Ini buat skill-nya Lalu kita langsung masuk aja Ke Equipment-nya Equipment-nya disini Kita pake Shield ya Tentu aja Buat Equip-nya Defend Armament ya Disini Equip khusus ya Buat build ini Piercing Spirit Terus buat Shield-nya Kita pake Naga Shield aja ya Kita pake Naga Terus Kita pake Goibnesset ya Itu buat Equip-nya Kalo buat ACC-nya Saya males ganti Karena mahal juga Yaudah gak apa-apa Kita pake ACC seadanya Kita tunggu Defend Armament ACC Itu mungkin 3 Minggu lagi Lalu disini buat Verus Core-nya Verus Core-nya Kalo kalian punya Reflection Mode level 7 Kalian pake aja Sayangnya disini Atau punya level 10 Kalian pake aja guys ya Sayangnya disini Saya udah reset Ternyata gak dapet Dan physical boost Physical boost ini oke banget ya Dan ada Muscle Block itu juga boleh Biar Apa namanya Kalian gak kena one hit ya Muscle Block Nah ini Kalo kalian punya Muscle Block yang tinggi Itu bagus banget ya Jadi Reduce Incoming Non Status Damage Ini buat Kalian Biar gak kena one hit ya Jadi inilah ya Seadanya aja Yang saya punya disini Lalu buat Nexus Engine ya Nexus yang kalian wajib punya itu Disini Absolute Domain Ini bagus banget Jadi kalo kalian misalkan Aktif King Grace Jadi MSPD Temen kita Itu larinya kenceng Sama Reduce MSPD musuh 5% Lalu disini Kalian juga bisa pake Divine Shield ya Ini kepake Di 2 build ya Jadi Di build yang War God Itu kepake Sama build yang ini Juga kepake Soalnya disini ada Tambahan Pandemic Bonus Sama Pandemic Reduction Kepake banget Terus Kalo buat Overwhelming Ini juga kepake banget guys ya Jadi Bisa Ngedebuff lawan Ini penting banget Lalu disini Buat Battle Frenzy ini Buat DPS ya Build DPS Ada satu lagi sebenernya Yang bagus tuh Unyielding Unyielding ini juga Bagus banget guys ya Buat nambahin Damage Reduction Terus Udah ya Buat atasnya sih Ini Terserah kalian lah ya Ini kalian bisa fokus ke PVP Bisa fokus ke PVP Damage Reduction juga ya Lalu disini Buat sigilnya Sigilnya ya Sigil PVP aja ya Standar pada umumnya Disini sayangnya Kita gak dapet sigil job baru Lalu buat Nebulanya Nah Buat Nebulanya Disini Saran saya sih Kalian wajib Naikin ke 80 ya Kalian bisa Restore 40% HP Kalau kalian ganti Stands ya Jadi antara Attack Stand To Defense Stand Masing-masing ada Buffnya sendiri nih Ini bagus banget guys ya Jadi Kayaknya sih Kalau kalian misalkan Mau jadi tank Ya wajib 80 Ini wajib sih Lalu disini Tentu aja Buat Nebulanya ya Kita pake yang kiri ya Royal Guard Mighty Defender Nah Jadi disini Efeknya apa aja Kalau kalian nih Jadi kayaknya kalian harus main Gonta-ganti Stand Jadi Defense Stand Attack Stand Defense Stand Attack Stand Kayaknya setiap 5 detik sekali Biar keisi ya Si Defender sama Warrior Resolve-nya itu keisi guys Lalu disini Defense Stand Explore Defender Damage Reduction lagi ya Jadi Kalian wajib naikin nih Si Defender Resolve Point ya Atau Bar-nya itu Bar-nya itu wajib dimentokin guys Lalu disini ada apa nih After Casting Decisive Domain Ini Ultinya guys Increase Pdef Amdef 20% 5 detik Ini Ultinya guys ya Lalu sama ini Nah Kalau buat level 100 Apa nih guys Kalau lebih 50 Damage Taken Is Reduced By 5% Heal Nah ini kayaknya Gak terlalu gimana gitu guys ya Kayaknya gak terlalu gimana sih Mending 80 aja deh ya Kalian ngejar 80 Ini wajib banget ya Darah kalian kan tebel Kalau misalkan ada tambahan 40% itu gede banget cuy Itu gede banget guys ya Sama aja kayak berseng Tapi berseng kan langsung full Jadi gitu Terus buat pet-nya ya Kalian bisa pake pet Kalian bisa pake pet yang baru itu bagus Buat pet-nya Kalian bisa pake pet yang baru Ini bagus nih guys ya Jadi kita coba aja disini Langsung ya Apalagi yang belum kita review guys Nexus sudah Feather Ya kalian bisa fokus ke Fit ya Nah disini Jadi ada feather baru Misalkan kalian disini Awalnya tuh pake grace atau truth Kalian ganti fit ya Ini wajib banget Soalnya ada beberapa skill itu Ya berdasarkan fit ya Gitu kayak shield Kalian dapet shield tuh berdasarkan fit Terus kalian dapet Bentar mana ya Nah ini Ini berdasarkan fit ya Nah vitality plus 500 dikali 100% Jadi nih Vitality dibagi 500 dikali 100% nih Jadi rata-rata itu berdasarkan fit semua Guys Tuh buat skill yang kiri Jadi fit itu wajib banget kalian naikin Disini fit saya berapa Fit saya 142 Ini kurang sih Kita bisa naikin fit lagi sebenernya Cuman yaudah gak apa-apa ya Seadanya dulu aja Kita pake zephor Kita tes nanti Disini kita gak pake pvp build ya Jadi kita pake pva build aja Jadi kita lihat ya gitu Apakah langsung instant death Atau gimana Jab 3-tick 1 itu damage orang-orang Atau DPS itu Memang gak balance sama Defense nya Jadi damage nya itu sakit banget Jadi kalian mau build setang apapun ya Kecuali memang gap nya terlalu jauh Antara F2P sama Sultan ya Kalau misalkan Stara Itu disini metanya memang Meta damage aja udah gitu Meta kill meta damage gitu Gak ada meta tank gitu Soalnya damage nya pada sakit gitu Jauh 3-tick 1 damage nya sakit banget Makanya saya kayak males main Didi gitu ya Karena ya itu Terlalu cepet mati guys ya Terlalu instant kill Gitu loh Tuh yuk kita coba ya Tuh dia udah mau overheat aja ya Secepet apa nih Kita jangan berdiri di lavanya guys Kita berdiri di lavanya Auto instant death ya Langsung mati Kalau kita berdiri di lavanya Nah ini nih Tuh tuh Kita berdiri di lavanya langsung hilang ya Langsung hilang Jadi lavanya ini sakit banget guys Lavanya sakit banget Jadi misalkan ada lava Kita gantar ganti Oh iya saya lupa ya Tadi tuh kita bisa gantar ganti stand Sebetulnya Yuk kita coba lagi ya Dan tadi reflect nya jalan gak guys Darah si Zephyr masih lumayan banyak ya Entah reflect nya jalan atau enggak Pokok Jangan berdiri di lavanya aja guys ya Kita berdiri di lavanya langsung mati guys Lumayan tahan lah ya Asal jangan berdiri di lavanya Tuh 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 Lumayan tahan lah Ini lumayan tahan nih Tapi yang Si Zephyr nya gak ini loh ya guys ya Si Zephyr nya bukan build pvp dia Oke coba lagi Nah kalau kita dalam ini Lihat ya Nah kalau kita dalam ini Ya masih mati lah Ini si lavanya sakit banget guys Dia at least gak instant dead aja sih Sama build tve nya devour ya Oke Code control Stun Kita transfer lagi Ini dia stun ya Lumayan lah Lumayan agak lama lah ya Ini saking si Zephyr nya ada api-apinya di bawah itu guys Kita coba ilangin ya si overheat nya ya Ini overheat nya memang kalian buat ton kan juga sakit kan gitu Karena dia ignore ini kayaknya Ignore dev ya Si api-api di bawah itu guys Ini kalau api-api nya gak ada Heart nya sih tahannya agak lama Malah kena reflect dia Tuh kalau api-api nya ilang Ini gak ada api-api nya nih Cuman ya tetep-tep lah Masa kita ngelarang gak ada api-api nya gitu Gak boleh ada api-api nya Gak gitu dong Ini overheat nya gak lama Mana kok gak overheat Nah tuh tuh Kalau overheat baru sakit ya Memang sakitnya pas overheat doang Nih pas overheat tuh sakit banget guys Cuman kita ya pinter-pinter aja Misalkan ada overheat di lantai Jangan ditabrak Misalkan ada meteor di depan ya Jangan ditabrak dong Kalian pinter dikit lah guys ya Misalkan ada meteor di depan Ya kalian mundur Muter gitu Jangan kalian tabrak ya Terus ya kalian Bisa pake skill yang lain gitu loh Maksudnya ya kalian bisa stun lawan lah Kalian bisa ini gitu kan Toh GL dan lain tuh kan agak rame gitu loh Kalian gak main sendiri gitu guys Nah kalau misalkan darahnya udah mau habis Kalian ganti ke stance defense ya Nah ini kalau kalian pake Attack stance Jadi disini skillnya ada dua tipe guys ya Jadi ada defense stance sama attack stance Nah disini buat attack stance tuh lebih ke stun Jadi skillnya tuh banyak stunnya guys ya Nih Skillnya tuh banyak stunnya Jadi ya kalau kalian misalkan rame-rame Mending kalian aktif Di attack stance lama itu gak apa-apa Nah kalau darah kalian udah mau habis Nah kalian bisa Nge-heal pake defense stance ya 40% darah Ya ini ya mungkin suitable ini aja guys ya Yang bisa kita dapet ya Dari si royal guard ini Ya mungkin bisa lagi ya Kita naikin potensinya Kayak apanya gitu yang dinaikin Nah buat git league tadi malem Disini kalian bisa cek ya Ini ya statnya ya Disini saya buka statnya Oh ya By the way di git league ini Sayangnya saya belum nebula 80 Dan juga buat nebulanya itu belum saya Urus guys ya Nebulanya belum saya ganti-ganti nih Abis ini saya buka stat ya Set detail stat Nah pvp wardnya masih kecil Kalau yang tadi tuh kan udah berapa tadi guys Ya gak segede juga Tapi disini pvp wardnya udah 450 440an ya jauh Karena disini Saya buru-buru tadi malem recordnya Jadi yaudah gak apa-apa lah ya Disini ya seadanya aja ya Nah ini buat statnya Waktu saya coba Disini kan saya coba devo guys ya Devo si zephor Nah disini itu lebih cepet mati sih guys Menurut saya ya Jadi kayaknya sih kalian jangan main devo sih Kalau emang mau jadi tank Yaudah kalian bisa ngetank aja Kecuali yang kalian devo itu sultan ya Kalau sultan mah oke aja Jadi disini kan si zephornya kan juga ngekillnya lambat ya Nih jadi kalau kalian nge-devo Si zephor sama-sama mati Dua-duanya mati ya Gitu Jadi lebih cepet mati Kalau kalian nge-devo Nah disini ada footage dimana saya gak devo guys ya Nah disini waktu saya gak devo Disini agak awet guys gitu Jadi soalnya kan fokus ke Real guardnya sendiri Jadi ya lumayan lah ya Tapi tetep Kalau kena warlock langsung ngilang guys ya Warlock emang OP sih Damagenya gak ngotak guys ya Jadi ya gitulah ini footagenya nih Kita main GL tadi malem gitu Disini gak gitu seru guys ya Kita coba hari Sabtu Kita coba lagi nanti gitu Nah disini lihat ya Kalian bisa cek Saya ada kill 1 ini dari reflect ya Kalian tau kan gak ada damage-nya kan Royal guard saya ini kan gak ada damage-nya Tapi saya bisa kill 1 ini jelas dari reflect Kalian bisa cek disini ya Lihat isinya nih Isinya semuanya warlock-warlock-warlock Ini ya Ini warlock-warlock-warlock Isinya semuanya warlock guys Capek ya Disini ya emang jobnya lagi OP aja Yaudah lah gak apa-apa lah Kalau misalkan transfer sih Saran saya kalian nunggu doram dulu aja Tiga minggu lagi ya Misalkan ternyata masih bagusan warlock yaudah Kalian bisa langsung coba warlock aja guys ya Soalnya mau nunggu job 3-2 lain Contohnya kayak genetik Itu masih lama guys ya Kayak aja sih masih lama Bisa 3 bulan lagi deh gitu Kayaknya Kalau kalian misalkan mau transfer Ke job yang OP ini Ya tunggu doram dulu deh Kayak gimana nanti doramnya gitu guys ya Jadi itu aja Buat video kali ini ya Buat testing Si royal guard ini Masih kurang ya Kalian mau ngebela apa lagi guys Tapi tetep guys ya Buat si royal guard ini Kita gak mau transfer job ke job lain Jadi yaudah gak apa-apa Kita pake ini aja gitu Soalnya kita udah nunggunya Udah lama banget ya Dan juga Kayaknya sih karena Se mengecewakan ini Kayaknya mungkin nanti ada balancing lagi gitu Buat si job royal guard ini ya Jadi itu aja Makasih buat yang nonton Menurut kalian gimana Kalian bisa komen di bawah guys ya Jadi makasih buat yang nonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Bye 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 bye